Berbahagialah orang yang lemah lembut Karena mereka akan memiliki bumi Jadi orang yang lemah lembut Itu bukan cuma sekedar kepemilikannya Cuma sekedar dia memiliki satu barang atau dua barang Tapi Tuhan katakan dia memiliki bumi Maksudnya bukan kita jadi orang paling kaya Tetapi memiliki bumi itu maksudnya adalah Kita bisa menguasai segala keadaan Kita bisa menang atas segala keadaan Kita itu mau pergi kemanapun juga Di kantor, di rumah, di tempat pergaulan kita Kita dengan roh lemah lembut kita Kita akan menangin keluarga kita Kita akan menangin pergaulan kita Kita akan menang atas segala tantangan yang ada di tempat tersebut Jadi kita sebagai wanita Kalau kita mau menjadi wanita yang bersayap kuat Syaratnya adalah sayap kita harus lemah lembut Kita harus mulai melatih diri kita Untuk bisa menjadi wanita yang lemah lembut Lemah lembut itu adalah bicara tentang hati Yaitu lembut hati kita Katakan semua Saya punya hati yang lembut Saya sekali lagi Saya punya hati yang lembut Lembut itu kita tahu artinya apa? Lunak, halus, tidak keras, baik hati Bayangin kalau hati kita Sayap kita ini lembut Kita itu gak akan jadi orang yang keras kepala Kita gak akan jadi orang yang keras hati Tapi kita tuh bisa lembut banget Mengatasi setiap tantangan dalam hidup kita Nah yang luar biasa nih Kita kan wanita terkenal sebagai wanita yang lemah Tapi lemah lembut bukan bicara tentang lemah loh Lemah lembut bicara tentang apa yang ada di dalam hati Nah di Alkitab Kira-kira Siapa tokoh Alkitab yang paling lemah lembut Yang Tuhan bilang hatinya paling lemah lembut Yang gak ada yang lain Ternyata bukan wanita loh Ternyata di dalam Alkitab Yang paling lemah lembut itu seorang pria Namanya Musa Terbukti di dalam bilangan 12 ayat yang ketiga Ada pun Musa Ialah seorang yang sangat lembut hatinya Yes bener jawabannya Musa Dia sangat lembut hatinya Pakai sangat loh Bukan cuma lembut aja Yang jawab Musa 100 Nanti saya kirim doa dan peluk jawabnya Bener bahkan dikatakan dia lebih lembut kelembutan hatinya Melebihi setiap manusia yang ada di atas muka bumi Kira-kira apakah Musa Karena dibilang paling lembut Ngebayangin dia itu Kayak lemah gemulai Hai Musa Terus dia akan jawab Hai Ya enggak Good morning Musa Dia akan jawab Good morning Enggak mungkin kayak gitu Dia tetap man Dia tetap pria Dia maskulin Dia punya yang namanya kejantanan Tetapi Tuhan bilang Lembut hati bicara yang di dalam Bukan bicara yang di luar Nah kita mau belajar Kenapa dikatakan Musa orang yang paling lembut Karena ternyata Musa ini harus memimpin Keluar bangsa Israel Dari perbudakan bangsa Mesir Dikatakan kurang lebih Yang dia pimpin itu 2 juta orang 2 juta orang Modelnya kayak gimana Alkitab mencatat Yang dipimpin Musa Orang yang tegar tengkuk Bangsa Israel Yang tegar tengkuk Dibilangin gak nurut Yang dipimpin Musa Bangsa Israel Yang komplain terus-terusan Komplain aja kerjanya Menggrutu aja kerjanya Terus yang dipimpin Musa Adalah bangsa yang sok Tau banget Dia mereka Atau mereka tuh sukanya ngatur Musa Musa harusnya begini Musa harusnya begitu 2 juta tiap hari Katakanlah gak semuanya deh Komplain aja Setengahnya aja berapa 1 juta Coba Kita yang punya suami Yang udah menikah Halo yang sudah menikah Yang sekarang Ada suami Suami kita Komplain aja Komplain aja Sekarang kita tahu kan Maksudnya suami kita Ih kok makanannya begini Ih kok begini Ih kok begitu Itu baru satu orang Hati kita Kadang-kadang Udah gak sabar Ngadamin suami kita Ya Tuhan Kalau bisa Punya suami yang model begini Tengah tuker tambah deh Gitu kan Kemudian Kita ngadamin suami Mungkin yang Tegar tengkuk Dibilangin Gak nurut Pah Ya kan Kita ngomong berkali-kali Sama suami kita Pah Jangan Tetep aja dilakuin Pah Iya kan Ayo dong Misalnya Kalau misalnya ke toilet Jangan jorok Pah Jorok banget sih Dia tetep tegar tengkuk Dibilangin ya Lurut Pah Jangan judi Pah Jangan ngerokok Kasian anak-anak Berhenti dong ngerokok Tetep aja ngerokok Tegar tengkuk kan Tegar tengkuk Kita udah kesel kan Bayangin Itu baru satu Musa harus menghadapi Satu Juta Orang Yang modelnya Kayak suami kita Gak semua suami begitu kok Ini cuma contoh aja Tapi dikatakan Musa bisa lembut banget Bisa menghadapi mereka Selama Empat Puluh Tahun Saya gak tau Yang suaminya suka komplain Yang punya suami tegar tengkuk Dibilangin Enggak Nurut-nurut Sampai sekarang Yang punya suami egois Udah nikah berapa lama Ayo Bayangin Musa Empat Puluh Tahun Dibentuk hatinya Sama Tuhan Untuk hadapi Orang yang keras kepala Orang yang nyebelin Ya kan Supaya apa Supaya Tuhan mengerjakan Untuk kebaikan Musa Suami kita Yang tegar tengkuk Egois Kompliner Dibilangin Enggak Menurut Tuhan Taruh dia Di samping kita Untuk apa Karena Tuhan Mau merubah kita Supaya hati kita Lemah Lembut Jadi bersyukur Kalau suami kita Dibilangin Masih Enggak Menurut Kita Ngomong Dalam hati Oh Tuhan Aku Lagi Tuhan Uji Aku Lagi Dibikin Tuhan Untuk Lemah Lembut Di dalam Kehidupanku Ya Tuhan Jadi bersyukur Ya kan Kalau masih punya Suami yang Modelnya Begitu Baru satu Loh Musa Satu Juta Lebih Orang Sehingga Dikatakan Hatinya Dia Diubahkan Tuhan Dengan Sangat Amat Luar biasa Menjadi Hati yang Penuh Dengan Kelembutan Oke Sekarang kita Belajar Kelembutan Atau Lembut Hati Ini yang Tuhan Mau dari Dalam Kehidupan Kita Lembut Hati Itu Maksudnya Apa sih Maksud Kelembutan Hati Kita Jadi Wanita Bukan Berarti Kita Lemah Tetapi Justru Kita Lembut Hati Kita Kuat Namun Kita Mampu Mengendalikan Kekuatan Kita Kita Bisa Kontrol Kita Bisa Mengendalikan Hidup Kita Mengendalikan Diri Kita Di tengah-tengah Masalah Kita Ini Tahu Kapan Kita Diam Kita Tahu Kapan Kita Harus Bicara Kita Tahu Kapan Kita Harus Bertindak Kalau Orang Lemah Dia Tidak Bertindak Dia Takut Dia Tidak Berani Ngomong Dia Tidak Berani Untuk Memukakan Pendapat Dia Itu Orang Lemah Orang Yang Klemer Klemer Kita Lihatkan Ada Orang Yang Lemes Tidak Punya Semangat No No Kita Lembut Bukan Bicara Kita Tidak Punya Semangat Bukan Bicara Kita Klemer Klemer Bukan Bicara Kita Orang Yang Slow Banget Lama Banget No Walaupun Mungkin Kita Orang Seperti Demikian Orang Disini Yang Memang Slow Ada Orang Mungkin Yang Memang Agak Lemes Gitu Kan Tetapi Bukan Berarti Kita Enggak Kuat Kita Kuat Tapi Kita Bisa Mengendalikan Setiap Kekuatan Kita Kita Tidak Mampu Mengendalikan Kekuatan Kita Enggak Goyah Kita Enggak Gampang Menyerah Kita Semangat Untuk Menghadapi Tantangan Dalam Hidup Kita Tetapi Kita Mampu Mengendalikannya Kita Tahu Waktunya Kapan Untuk Kita Speak Up Kita Tahu Waktunya Kapan Untuk Kita Say Something Sehingga Kita Punya Pengendalian Diri Yang Sangat Kuat Intinya Mengendalikan Kekuatan Kita Kenapa Karena Kita Sadar Kita Ada Di Bawah Kendalinya Tuhan Jadi Kita Dikendalikan Tuhan Sebenarnya Tuhan Yang Kontrol Kita Kehidupan Kita Gini Saya Selama Lagi Pandemi Jadi Banyak Nonton Bukan Cuma Nonton Drama Korea Kita Kalau Malam Acara Family Nonton Film Yang Bisa Ditonton Sekeluarga Karena Ada Jacob Yang Udah Usia Bulia Ada IJ Yang Masih SD Jadi Kita Nonton Yang Terakhir Film Yang Judulnya Last Dance Last Dance Itu Film Tentang Kehidupan Michael Jordan Michael Jordan Ini Kita Tahu Pemain Basket Super Legend Kira-kira Dia jaya Waktu itu Di tahun 90an Nah Tahun 90an Itu Adalah Masa Saya Tinggal Di Amerika Sekolah Di Sana Kerja Di Sana Sehingga Waktu Saya Di Amerika Saya Dengan Suami Saya Waktu Kita Masih Pacaran Kita Penggemar Michael Jackson Michael Jackson Michael Jordan Kita Penggemarnya MJ Kita Selalu Nonton Basket Pertandingan NBA Jadi Kita Tahu Kalau Kita Neliat MJ Kita Liat Lakers Kita Liat Ada Magic Johnson Kita Liat Chicago Michael Jordan Kemudian Tim-tim lain Di NBA Kita Aval Singkat cerita Kita Nonton Film Ini Sekarang Tahun 90an Kan Film Itu Ceritanya Udah Sekitar 20 Tahunan Yang Lalu Waktu Kita Nonton Ternyata Di Si Michael Ini Memang Dia Legend Banget Dia Super Jago Dia Bener Bener Pemain Terbaik Bertahun Tahun Hebat Banget Orang Takut Banget Kalau Udah Tanding Sama Chicago Karena Kalau Michael Jordan Kemungkinan Besar Mereka Kau Tapi Michael Jordan Ini Ada Pelajaran Yang Saya Petik Dia Orang Yang Sangat Bisa Mengendalikan Diri Dia Dia Mengendalikan Dirinya Contohnya Gini Satu Kali Mereka Masuk Kep Playoff Playoff Itu Adalah Semi Final Dengan Tim Lain Nanti Yang Menang Akan Masuk Kep Final Nah Playoff Ini Pertandingannya Tujuh Jadi Siapa Yang Mencapai Nilai Empat Duluan Itu Yang Akan Masuk Ke Final Nah Satu Kali Dia Bertanding Pada Saat Mereka Bertanding Mereka Bertanding Tidak Di Chicago Karena Mereka Harus Pindah Lokasi Yang Dua Kali Di Kandang Lawan Mereka Lagi Tanding Di Kandang Lawan Ternyata Mereka Kalah Pada Saat Mereka Kalah Berapa Hari Kemudian Mereka Tentang Tanding Di Kandang Lawan Biasanya Cuma Istirahat Sehari Terus Hari Ketiganya Tanding Lagi Nah Setelah Mereka Kalah Michael Jordan Makan Dinner Di Sebuah Restoran Dengan Sahabatnya Dia Pada Saat Dia Makan Ternyata Di Restoran Yang Sama Ada Coach Yang Mengalahkan Dia Itu Jadi Tim Yang Mengalahkan Dia Di Pertandingan Siap Dan Apa Yang Terjadi Yang Namanya Michael Jackson Michael Aku Ngomong Michael Jackson Terus Yang Namanya Michael Jordan Ini Namanya Juga Manusia Yang Namanya Michael Jordan Semua Orang Mau Dantung Ke Dia Semua Orang Respeks Sama Dia Memang Dia Jago Super Super Dia Ngobrol Ternyata Coach Ini Keluar Pulang Tidak Say Hai Mike Apa Kek Gitu Ya Engga Sama 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 Gini Mike I Cannot Believe Aku Gak Percaya Coach Itu Nyamarin Kamu Aja Oh Gak Gitu Terus Michael Bila Apa Michael Bila Oke Saya Akan Buktikan Besok Di Lapangan Jadi Dia Bisa Mengendalikan Amarah Dia Tantangan Yang Dia Hadapi Ada Orang Yang Respek Dia Tapi Cara Dia Mengendalikan Dirinya Adalah Dengan Menunjukkan Kerja Dia Di Lapangan Besoknya Dia Tanding Iya Pak Cerita Basket Ini Agusta Ini Pemain Basket Satu Keluarga Mereka Pemain Basket BKI Bahkan Indonesia Ini Jago Jago Banget Kakak Adik Jadinya Nyambung Ya Pak Tiba Cerita Basket Jadi Balik lagi Ke cerita Michael Jordan Jadi Yang Dia Tunjukin Dia Bisa Mengendalikan Dirinya Dia Bila Ketemannya It's Oke Itu Orang Tenggur Saya It's Oke Itu Orang Tenggur Saya Tapi Kasih Tunjukkan Di Lapangan Besoknya Tidu Hari Kemudian Mereka Tanding Lagi Dan Ternyata Michael Bantai Tip Tersebut Dia Mau Menunjukkan Gitu Ya Kepada Coach Musurnya Bahwa Lihat Ya Jangan Angkat Enteng Aku Kuat Aku Bisa Terbang Lebih Tinggi Lagi Dan Waktu Saya Nonton Film Ini Saya Berpikir Hal Yang Sama Saya Berlagi Dalam Hidup Kita Kita Akan Ketemu Tantangan Kau Wanita Kita Akan Ketemu Masalah Dengan Suami Kita Akan Ketemu Masalah Di Pekerjaan Kita Masalah Dengan Mertua Ipar Masalah Dengan Teman Kita Akan Tidak Direspek Mungkin Oleh Suami Kita Mungkin Kita Tidak Akan Dihargai Oleh Mertua Kita Mungkin Oleh Teman Kantor Kita Oleh Bos Kita Tapi Saya Mau Katakan Jangan Sampai Masalah Menarik Kita Turun Tetapi Justru Kita Balas Dengan Kelembutan Hati Kita Lemput Hati Adalah Pengendalian Diri Tahu Waktunya Kapan Diam Tahu Waktunya Kapan Ngomong Tahu Waktunya Untuk Merespon Itu Kapan Sehingga Di Dalam Kehidupan Kita Tidak Seperti Kota Yang Roboh Karena Tuhan Bila Orang Yang Tidak Bisa Mengendalikan Diri Tidak Bisa Mengendalikan Hidup Kita Kita Kayak Kota Yang Roboh Saya Cinta Pengalaman Pribadi Sama Dalam Hidup Saya Jikalau Saya Dengar Ada Orang Jahatin Saya Di Belakang Ada Orang Ngegosipin Saya Ada Orang Yang Mungkin Bikin Cerita Bohong Tentang Saya Salah Satu Yang Paling Sering Cerita Bohong Adalah Soal Operasi Plastik Kenapa Karena Orang Ada Yang Selalu Pikir Saya Operasi Plastik Nanti Hidung Saya Ngegosipin Karena Hidung Mancung Di Operasi Tuhan Yesus Apanya Muka Saya Ini Katanya Pokoknya Mukanya Operasi Pastik Banget Mukanya Ini Padahal Yang Tahu Saya Tahu Saya Orang Natural Banget Orang Yang Tomboy Banget Balas Enggak Main Kita Punya Pengendalian Diri Kita Punya Pengendalian Diri Sehingga Kalau Ada Yang Ngejahatin Ada Ngosipin Ada Ngejahatin Ada Ngosipin Nusuk Dari Belakang Mengkhianati Hidup Saya Saya Cuma Senyum Saya Mengepakan Sayang Saya Terbang Lebih Dikit Saya Cuma Bilang Tuhan Karena Pembalasan Bukan Hak kita Saya Cuma Bilang Tuhan Tuhan Di Dalam List Lis Kita Jangan Masuk Di Dalam Hati Kita Kenapa Karena Kita Bukan Hakim Tuhan Tuhan Adalah Hakim Jadi Biar Tuhan Aja Yang Canggap Tugas Kita Justru Ngedoai Orang Itu Tugas Kita Malah Melepar Kebaikan Kepada Orang Itu Senyum Terbang Lebih Ayo Kalau Kita Di Rumah Tangga Juga Sama Kita Menghadapi Masalah Suami Kita Menghadapi Kesel Paling Sering Suami Istri Berantem Saya Berapa Kali Terima DM Pastor Doin Saya Sebelum Suami Masalah Keuangan Bikin Kita Berantem Masalah Suami Bisa Diatur Atau Macem Segala Macem Senyum Aja Kendalikan Diri Kita Orang Yang Lembut Hati Bisa Mengendalikan Diri Jangan Semuanya Langsung Ditantang Dijawam Ditantang Dijawam Tenang Harus Tenang Pokoknya Jangan Pernah Balas Kejahatan Dengan Kejahatan Kenapa Karena Tuhan Bila Amsal 16 Ayat Yang 32 B Orang Yang Memuasai Diri Melebihi Orang Yang Merebut Kota Bayangin Orang Bisa Merebut Kota Ya kan Orang Yang Bisa Merebut Kota Itu Pemenang Orang Yang Bisa Merebut Kota Itu Hebat Banget Dia More Than A Will Kalau Kita Bisa Muasai Diri Kita Kita Ini Pemenang Jadi Udah Yuk Kita Mau Jadi Wanita Yang Bersayang Kuat Siaran Sayang Kita Harus Lemah Lembut Di Lemah 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 Bicara Pengendalian Diri Bukan Bicara Menjadi Lemah Clemer Clemer Dan Tidak Berdaya Tetapi Bicara Soal Sekali lagi Bisa Bisa Kapan Kapan Bicara Berdaya Diri Tetapi Mau Dibentuk Dia Waktu Orang Punya Hati Lemah Lembut Dia Gak Gampang Tersinggung Enak Banget Punya Hati Lemah Lembut Yuk Kita Wanita Punya Hati Lemah Lembut Kenapa Enak Banget Orang Yang Punya Hati Lemah Lembut Itu Bukan Berarti Bebas Masalah Masalah Tetap Akan Terjadi Dalam Hidup Kita Masalah Suami Semuanya Masalah Teman Semua Terjadi Tetapi Kita Itu Tau Banget Ya Bahwa Kelemah Lembutan Kita Akan Memenangkan Setiap Masalah Contoh Gini Ini Pernah Waktu itu Di Di Saya Pernah Kota Ini Waktu Di Gereja Saya Tapi Saya Mau Sharing Hari ini Ini Balon Ada Balon Lihat Balon Hatinya Keras Ya Di Kiumnya Keras Biar Kiumnya Keras Balon Keras Bayangkan Kalau Hati Kita Sekeras Balon Gini Hatinya Sekeras Balon Masalah Saya Katakan Datang Selalu Silih Berganti Dalam Hidup Kalau Kita Wanita Hatinya Keras Tidak Punya Kelebutan Hati Ini Masalah Lihat Ini Ada Peniti Bukan Peniti Ini Pin Ini Masalah Katakan Masalah Suami Kita Bikin Masalah Mungkin Perkataan Dia Menyinggung Kita Perbuatan Dia Apalagi Mungkin Itu Seperti Masalah Yang Menimpa Hidup Kita Bukan Bisa Bayangkan Kalau Hati Kita Tidak Lemah Lembut Apa Yang Akan Terjadi Yang Akan Terjadi Saya Akan Ledakan Yuh Yang Akan Terjadi Ketika Masalah Datang Dalam Hidup Kita Ini Yang Terjadi Kita Brompat Kita Merespon Kita Tidak Gampang Banget Banget Untuk Diam Karena Kita Tidak Bisa Mengendalikan Diri Kita Sebelum Saya Ledakan Kalau Orang Yang Keras Hati Dilepar Dilepar Dia Lari Kemana Mana Orang Yang Keras Hati Tidak Mudah Diatur Kita Wanita Yang Keras Hati Kita Pasti Tidak Mudah Diatur Gampang Tersinggung Orang Yang Gampang Tersinggung Waktu Masalah Terjadi Ya Balik Lagi Paling Gampang Contoh Saya Dibilang Selalu Serik Banget Orang Bilang Pesel Lift Operasi Plastik Misalnya Kayak Gitu Ya Kan Wih Saya Marah Hati Saya Keras Kurang Ajar Tuhan Ngata Natain Saya Kenal Juga Enggak Tahu Cerita Saya Juga Enggak Hidung Asli Dari Surga Mata Asli Dari Surga Rambut Warna Asli Dari Surga Kurang Ajar Tuhan Ini yang saya Lakukan Ketika Saya Keras Hati Orang Yang Keras Hati Sebenarnya Yang Rugi Siapa Kita Karena Ini Hasilnya Tuh Hancur Hidup Kita Hancur Kita Seperti Kota Yang Roboh Karena Kita Gak Bisa Mengendalikan Hidup Kita Bayangin Kalau Itu Terjadi Di Dalam Rumah Anda Kita Gimana Nah Itu Dia Ketika Kita Dihadati Dengan Suami Ya Yang Bawa Masalah Dalam Keluarga Kita Waktu Kita Dengar Masalah Suami Dateng Kepada Kita Bawa Masalah Masalah Tentang Dia Egois Masalah Suami Mungkin Dia Judi Masalah Suami Mungkin Dia Kita Dengar Kabar Dia Pacarnya Banyak Selingkuh Kiri Kanan Tentang Masalah Suami Mungkin Yang Pelit Luar Biasa Ini Masalah Kan Menyerah Setiap Hari Akan Ada Masalah Rumah Tangga Yang Istrinya Atau Calon-calon Istri Yang Mendengarkan Ini Banyak Yang Masih Single Kalau Kita Nggak Bisa Lembut Hati Kita Nggak Bisa Terbang Tinggi Di Atas Masalah Ini Yang Terjadi Waktu Kita Menikah Tidak Heran Banyak Pernikahan Yang Baru Setahun Cerai Baru Beberapa Bulan Bahkan Bercerai Saya Bicara Dengan Seorang Studio Foto Yang Udah Banyak Bikin Foto Wedding Pernik Pernikahan 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 Sampai Ke luar Negeri Ketempat Tempat Yang Keren Jauh Begitu Mau Wedding Batal Kenapa Keras Dua-duanya Katanya Nggak ada Yang mengalah Nggak ada Yang lembut Hatinya Kalau Kita Istri Di dalam Rumah Tangga Kita Ini Adalah Hati Kita Rumah Tangga Setiap Hari Suami Kita Setiap Hari Pasti Aja Bikin Masalah Agak Aja Karena Masalah Nggak usah Diundang Juga Dia Datang Mau Punya Keras Hati Mau Tahu Kalau kita Tetap Tidak Mau Melembutkan Hati Kita Ini Akan Terjadi Di dalam Rumah Tangga Kita Masalah Datang Tuh Mau Rumah Tangga Seperti Begini Setahun Nikah Gimana Pernikahan Kamu Nih Hancur Lima Tahun Nikah Ya Hancur Nggak Dih Mau Kan Kita Mau Pernikahan Yang Awet Harmonis Pernikahan Yang Bukan Berarti Nggak Punya Masalah Masalah Pasti Ada Di Setiap Rumah Tangga Kita Tetapi Kita Nggak Mau Kayak Begini Jadi Harus Gimana Tuhan Katakan Tadi Di Dalam Ayat Yang Ke Empat Kita Baca Lagi Karena Ini Ayat Utama Kita Wanita Bersayap Kuat Tetapi Perhiasan Ialah Manusia Batimia Yang Tersembunyi Dengan Perhiasan Yang Tidak Binasa Yang Berasal Dari Asalnya Dari 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 Roh Yang Lemah Lembut Roh Yang Lemah Lembut Seperti Baga Kita Belajar Kalau Balonnya Keras Hatinya Keras Kena Masalah Bada Nih Dia Kita Harus Punya Roh Yang Lemah Lembut Lalu Nih Lembut Bang Kita Ini Mau Dibentuk Tuhan Kita Mau Tuhan Menjadi Wanita Yang Seperti Begini Setelah Sekali Lagi Ketika Kita Menikah Nggak Usah Menikah Kita Masih Single Kita Dihadapi Dengan Masalah Sakit Penyakit Keuangan Masalah Suami Nih Kira Kira Waktu Masalah Ini Menghampiri Kita Ya Ini Sama Kan Pin Ya Kayak Yang Tadi Kan Tuh Waktu Masalah Menghampiri Kita Meledakan Kita Tes Orang Yang Lembut Hati Ketak Masalah Sakit Demikian Malah Nggak Masuk Lihat Nggak Gampang Tersinggung Nggak Gampang Pecah Nggak Gampang Hancur Tidak Udah Keras Banget Nih Aku Nusuk 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 Nih Tuh Masuk Aja Nggak Loh Sehingga Orang Kita Bisa Lihat Seperti Musa 40 Tahun 2 Juta Bangsa Israel Komplain Dia Tau Kapan Dia Marah Dia Tau Kapan Dia Menguasai Diri Dia Dia Tau Kapan Dia Harus Meledak Atau Nggak Sehingga Masalah Datang Sini Berganti Kita Kan Baru Masalah Suami Misalnya Masalah Anak Ya Kan Tapi Saya Mau Kasih Tau Juga Bukan Berarti Nggak Ada Masalah Yang Nontan Di Hati Kita Sekalipun Kita Sudah Punya Kelemutan Hati Ada Mungkin Ada Masalah Yang Super Tajam Masuk Dalam Hidup Kita Saya Ganti Ini Kan Paket Ben Saya Cari Yang Lebih Tajam Yang Lebih Tajam Itu Penitik Kita Karena Tadi Saya Coba Pak Kipin Nggak Bisa Bisa Artinya Masalah Datang Seri Berganti Dalam Hidup Kita Orang Yang Lembut Hati Orang Itu Kuat Sekali Kita Menjadi Wanita Bersayaan Kuat Kalau Hati Kita Lemah Lembut Kita Kuat Menghadapi Setiap Tantangan Dalam Hidupan Kita Tapi Ada Pasti Dalam Hidup Masalah Berat Masalah Yang Luar Biasa Masalah Yang Bisa Lembus Dalam Hidup Kita Bisa Musa Juga Sempat Marah Musa Juga Sempat Kesel Nih Meledak Juga Meledak Tapi Apa Yang Dilakukan Hancurnya Tidak Hancur Banyak Istilahnya Hancurnya Hancur Kecil Lalu Kita Bisa Tiup Lagi Bisa Kita Tiup Lagi Atau Kita Belajar Dari Sayap Yang Luka Cari Pertolongan Dari Tuhan Kita Sirotipin Hati Kita Kita Sembuhkan Bersama Dengan Tuhan Nah Itu Baru Luar Biasa Jadi Waktu Kita Punya Hati Yang Lembut Dari Roh Yang Lembut Itu Akan Membuat Sayang Kita Lebih Tinggi Lagi Jadi Kejadian Kita Untuk Malam Hari Ini Saya Akhiri Meliki Roh Yang Lemah Lembut Roh Yang Lemah Lembut Bukan Lemah Roh Lembut Bisa Mengendalikan Diri Kapan Untuk Bicara Kapan Untuk Diam Kapan Untuk Marah Kapan Untuk Bertindak Sehingga Waktu Kita Punya Roh Yang Lemah Lembut Masalah Puan Datang Silik Ganti Dalam Kehidupan Kita Tapi Kita Tidak Saling Ketusuk Tusuk Sama Masalah Kita Bahkan Waktu Masalah Datang Coba Nusuk Nusuk Menghancurkan Kita Kita Bertahan Rumah Tata Kita Jadi Bertahan Hubungan Suami Istri Jadi Bertahan Kenapa Kalau Enggak Sedikit Orang Jangan Sekarang Cerai Cerai Menikah Baru Udah Bercerai Dan Saya Percaya Tidak Sedikit Orang Yang Bercerai Itu Menyesal Kenapa Seandainya Tidak Bercerai Mungkin Masalah Bisa Diselesaikan Jadi Hari ini Dengan Kelemah Lembutan Apabila Ada di Antara Kaum Manita Hari ini Yang Yang Lagi Dalam Masalah Yang Parah Dengan Pasangan Hidupnya Saya Mengatakan Jangan Nuntut Suami Kita Untuk Berubah Berubah Hati Kita Terlebih dahulu Memiliki Kelemah Lembutan Di dalam Hidup Kita Suami Mungkin Belum Berubah Sekarang Keadaan Mungkin Belum Berubah Sekarang Tetapi Kita Berubah Dari Seperti Balon Yang Keras Tadi Kita Berubah Dengan Hati Yang Penuh Dengan Kelembutan Masalah Tetap Sama Gantan Silih Berganti Tapi Resist Kita Lebih Daripada Pemenang Yang Suci Katakan A Amin Ya Yang Mau berdoa Kasih tanda doa Doa Siapa Doa Siapa yang rindu Untuk menjadi wanita yang lemah lembut Siapa yang mau disini Yes Mau dong ya Kita mau untuk menjadi yang Wanita yang lemah lembut ya Kita mau doa Sama-sama Kita percaya Doa kita Didengar oleh Tuhan Gitu ya Most welcome Agusta Saya percaya Tuhan juga Bikin kamu lemah lembut Karena Jadi kepala sekolah Gak gampang Gitu ya Tapi dengan kelemah lembut Dan hati Masalah Pasti bisa Kita lewati Yes Amin Amin Heidi Ya Kita akan menang Lewati setiap masalah Thank you Mom Mama bertuahku Ya God bless you Yuk Kita sama-sama doa ya Sama-sama Kita minta kelembutan hati Dari Tuhan Tuhan Yesus saat ini Tuhan Kami bersatu hati kami Tuhan hambamu Beserta dengan para wanitamu Yang mendengarkan pelajaran Wanita bersayap kuat Bagian keempat Sayapku lembut Tuhan Ternyata kami tahu Ketika kami punya kelemah lembutan Ketika hati kami lembut Kami mampu Untuk Memenangkan dunia ini Kami mampu Memenangkan masalah Kami mampu Memenangkan suami kami Kami mampu Memenangkan Anak kami Kami mampu Memenangkan setiap tantangan Di dalam kehidupan kami Ya Tuhan Untuk itu Bapak Kami mau Ubah hati kami Tuhan Semakin lembut Ubah hati kami Tuhan Untuk bisa Mengendalikan diri kami Roh kudus Buah roh Adalah penguasaan diri Kami mau Punya penguasaan diri Tahu Kapan waktunya Kami menjawab Kapan waktunya Kami diam Kapan waktunya Kami bertindak Kapan waktunya Kami berdoa Dibawah kami Tuhan Sehingga Sayap kami Semakin kuat Kami bisa terbang Tinggi di atas Setiap tantangan Badai Masalah Di dalam kehidupan kami Tuhan Bapak berdoa Secara khusus Bagi istri-istri Ya Tuhan Yang mungkin Punya suami yang keras Punya suami yang egois Luar biasa Punya suami yang Mau menang sendiri Punya suami yang Tegar tengkuk Punya suami yang Sampai sekarang Gak bisa dinasehati Punya suami yang Sampai sekarang Gak mau ngalah Tuhan Kami gak mau berdoa Hari ini Untuk merubah Suami kami Tetapi kami berdoa Tuhan Ubah kami Terlebih dahulu Ubah hati anak-anakmu Terlebih dahulu Hati istri-istri Di tempat ini Ubah hati kami Terlebih dahulu Tuhan Sehingga kelemah Lembutan Ada Di dalam Kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Bapak bagi keluarga Yang mungkin Diambang perceraian Rasanya udah gak cocok lagi Rasanya udah gak ada Keharmonisan lagi Rasanya Udah pengen meninggalkan Suami Tuhan Hapa juga berdoa Berikan kepada Anak-anakmu Pengendalian diri Tetap tenang Bisa mengendalikan diri sekarang Percaya Bahwa Pasti Ada pemulihan Akan terjadi Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Rung Kudus Dan di dalam Nama Yesus Setiap kita yang sudah berdoa Sama-sama kita katakan Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih.